Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Clara Amanda dalam program tamu kita Kali ini Tribuners seperti episode-episode yang lalu Clara kembali lagi hadir dengan membawakan tema-tema yang sangat luar biasa Dan tentunya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali Tribuners Hari ini Clara kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa Tribuners Sebelum itu Clara kasih dulu nih perkenalan Bapak kita yang di sebelah ini Tribuners Bapak ini adalah Brigjen Poleriki Yanwarvi SHMSI Beliau saat ini Tribuners menjabat sebagai Kepala BNNP Sumatera Barat ya Bapak ya Baru dilantik tanggal 2 April ya Pak 2 April 2 April Ini 2 bulan sekian lah di BNNP 2 bulan sekian ya Pak Nah Tribuners, tapi untuk mungkin kita spill dikit nih Bapak ini sebelum sebagai Kepala BNNP Sumatera Barat Tribuners, Bapak juga menjabat sebagai Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur ya Pak Nusa Tenggara Timur Sejak 29 November 2022 Betul Nah yang menarik lagi nih Tribuners Pak Riki ini beliau lahir pas tahun baru ya Pak Tahun baru Tahun baru, keren sekali Jadi setiap perayaan tahun baru Pak Riki juga ulang tahun Tribuners Oke, mungkin karena Bapak baru nih Karena mungkin mau tanya sedikit nih Pak Apa sih perbedaannya saat Bapak menjabat di Nusa Tenggara sama di Sumatera Barat Pak Karena kan mungkin beda kultur, terus masyarakatnya itu gimana atau Pak? Baik, terima kasih Mbak Clara Ya selamat sore Tribuners Saya Kepala BNNP Sumatera Barat Sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur Perbedaan yang sangat signifikan adalah Kalau Nusa Tenggara Timur, daerahnya di timur Peminatnya di sana mungkin kurang Peminatnya di sana kurang Kebalikannya di Sumatera Barat Sumatera Barat ini jalur Jadi Sumatera ini merupakan jalur edar Dan jalur masuk narkotika ke Jawa Bahkan saya melihat Sekarang ini Sumatera Barat bukan menjadi jalur edar lagi Seperti yang kita ungkap dua minggu lalu 141 kg geranja Kurirnya orang Sumatera Barat Pelakunya orang Sumatera Barat Dari 140 kg itu akan didugustrikan ke provinsi lain cuma 70 kg Sisanya untuk Sumatera Barat Nah artinya kita perlu waspada sekarang Mbak Clara Sumatera Barat dulu kita anggap jalur edar Nah sekarang boleh kita anggap mungkin menjadi tujuan dari para bandar dan pengirian narkotika Nah untuk itu perlu kita waspadai bersama Nah melalui podcast ini ya saya mengajak selaku Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat Mengajak semua komponen masyarakat baik orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat Mari kita waspada bagaimana kita protektiflah Menjaga saudara, anak, kemanakan kita Apalagi saya orang minang asli Betul, orang bukit tinggi ya Pak Orang bukit tinggi ya istilahnya saya sekarang pulang kampung Untuk berbakti kepada Sumatera Barat bagaimana mewujudkan sumber bersinar bersih dari narkotika Ya semoga ya Pak Karena mungkin sekarang memang karena perkembangan teknologi juga Betul, betul Terus akses juga ya mungkin semakin mudah gitu Sangat betul sekali Ya Sumatera Barat sudah menjadi tujuan gitu ya Pak Seperti yang Bapak katakan tadi Nah itu penangkapan sebanyak 141 paket itu ya Pak yang baru-baru ini Oke nih Pak, kan Bapak ini baru nih Tadi efektifnya 2 bulan disini sebagai kepala BNNP Sumatera Barat Nah untuk strategi utama Bapak sendiri nih untuk menanggulangi permasalahan Peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat itu seperti apa nih Pak kira-kira? Baik, secara umum strategi akan saya terapkan dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Sumatera Barat Yang disingkat dengan PM4GN Semua perangkat-perangkat hukum sudah ada Nah strategi yang paling pas yang akan saya terapkan adalah Bagaimana kita menekan demand Bagaimana kita menekan demand dan bagaimana kita mengimunkan masyarakat Oke Nah strategi ini lebih kepada pencegahan Edukasi, informasi termasuk lewat podcast ini Saya akan mengajak masyarakat mungkin bisa nongkrong di warung-warung Kita pengajian di Mosola, Masjid Langgar Menginformasikan kepada masyarakat bagaimana bahaya narkotika Karena begitu orang karena narkotika, adiktif terhadap narkotika Istilah kami itu adalah mereka itu one way ticket Hanya dapat satu tiket untuk kembali susah Jadi jangan coba-coba pakai narkotika Jangan ada di pikiran masyarakat, di pikiran orang tua Ketika anak-anaknya kena narkotika Masuk ke BNN, masuk ke panti rehabilitasi Terus diakini sembuh Tidak segampang itu Ya, betul Nah penyembuhan narkotika ini Tidak sesimpel yang kita pikirkan Terapinya harus terapi seumur hidup Betul pak Makanya terapi yang di BN itu namanya terapetik komoditi Jadi komoditas yang akan diterapi Bagaimana masyarakat, orang tua Memberikan kepercayaan kepada orang yang sudah kena narkotika Nah itu bagaimana kita mengimunkan masyarakat Itu strategi pertama Dengan berbagai pola, dengan media sosial Dengan kegiatan-kegiatan kontak langsung dengan masyarakat, informasi Nah mungkin itu strategi pertama Strategi kedua adalah bagaimana kita mengureng supply Bagaimana kita berkolaborasi dengan semua stakeholder Yang penegak hukum, jaksa, polisi, BNN Kita bersama-sama Dan juga masyarakat Masyarakat yang apatis juga Masyarakat harus ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan Silahkan lapor BNN Silahkan lapor polisi Silahkan lapor penegak hukum lainnya Nah ketika supply ini kita tekan Nah otomatis demand tidak akan bisa kita kendalikan Nah ketika bisa kita ungkap kasus Kita transparan kepada masyarakat Kita betul-betul bekerja dalam pengungkapan kasus narkotika Seperti yang kita laksanakan beberapa minggu yang lalu Nah kita mulai memberikan trust publik kepada kita Penegak hukum bahwa Jangan ada kecurigaan masyarakat Nah ini ditangkap kemudian Dilepas Ini ditangkap kemudian lepas Menurut bukti tidak jelas Nah ini kita coba untuk transparansi kepada masyarakat Sehingga apa Masyarakat percaya dengan Kegiatan-kegiatan penegakan hukum Yang dilakukan oleh BNN, kepolisian dan penegak hukum lainnya Jadi itu tadi strateginya tribunan Sepertama kita harus memberikan edukasi ya Kepada masyarakat Karena mungkin banyak juga masyarakat yang masih belum terjangkau nih Mungkin dengan edukasi ini Kemudian kita juga berusaha untuk mengurangi suplai ya Pak Karena tadi seperti yang Bapak di awal sebutkan Bahwa Sumatera Barat ini sudah menjadi tujuan Seperti itu ya Karena otomatis untuk suplai narkoba pun semakin tinggi di Sumatera Barat ya Pak Dan tadi juga masyarakat jangan takut ya Pak Untuk lapor ke masyarakat Karena ke BNN Karena ada beberapa masyarakat mungkin yang Anggapannya nanti kalau lapor bisa berbahaya Bisa jadi saksi Bisa jadi apa gitu ya Pak ya Untuk yang melapor akan kita lindungi akan kita amankan Dia tidak akan kita jadikan mempersulut masyarakat Karena apa? Masyarakat mau lapor mau datang ke BNN Dan Mbak Clara Seperti yang kita bicarakan di awal tadi Masih ada masyarakat ini Begitu keluarganya kena narkotika atau narkoba Dianggap aib keluarga Itu salah Orang kena narkotika itu wajib dilaporkan karena dia butuh pengobatan Karena dia harus ada bantuan orang lain Beda dengan sakit kepala Dia akan bisa cari obat sendiri Beda dengan sakit kepala Dia bisa ke warung bisa beli obat sendiri Tapi begitu orang kena narkotika Dia tidak merasa sakit Nah kalau dia tidak merasa sakit Dia tidak akan pernah lapor diri ke curi keluarganya Nah untuk itu ya Dengan menyadarkan masyarakat Bahwa Anak, saudara, keluarga yang kena narkotika itu bukan aib Tapi mari kita Bantu sembuhkan bersama Begitu kira-kira Nah itu tadi strategi-strateginya ya Pak Nah kalau untuk peran kerjasama sendiri nih Pak Antara BNN Mungkin kemudian juga penegak hukum Terus pemerintahan Sumatera Barat sendiri gitu Pak Seperti apa nih dalam menangani kasus narkoba kira-kira Pak Baik BNN Penegak hukum lainnya seperti polisi Seperti BNN Kejaksaan Kita selalu kolaborasi Karena di BNN sendiri ada namanya Tim asesmen terpadu Itu adalah kolaborasi dari Polisi Penjidik Polri Penjidik BNN Kejaksaan Kemudian Kementerian Hukum dan HAM Melihat Ini pecandu Ini pengedar Atau ini bandar Dari hasil tangkapan-tangkapan mereka itu Kita akan klarifikasi Kita akan melihat Supaya apa Supaya ada yang Dimasukkan ke tempat rehabilitasi Ada yang pas untuk dipenjarakan Memilah itu Supaya penjara tidak penuh Iya betul Karena sekarang Isunya penjara lagi Penuh-penuhnya nih ya Pak Lagi penuh Nah seperti yang kita ongkup terakhir ini Justru pengendali narkotikanya di Lembaga pemasyarakatan Nah ini sangat 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 ironis rasanya Nah tapi dengan Kita mengajak semua komponen masyarakat Seperti Pemprov Harus juga ikut andil Karena disitu ada namanya Impress nomor 20 Tahun 2022 Agar Stakeholder Mau berkaitan sama untuk Memasangkan program Pempat Gn Pempat Gn itu adalah Pencegahan Pemberantasan Penyalgungan Dan peranggungan Narkotika Dia harus Memang ngurus narkotika ini Tidak bisa Tidak bisa sendiri-sendiri Iya Harus dari hulu Sampai hilir Harus dikerjakan bersama Nah ketika narkotika ini Sudah dianggap Tidak seksi Tidak dianggap Tidak Bukan urusan saya Bukan urusan kita Nah ini Tidak akan selesai Ada 63.000 Warga Sumatera Barat Yang terindikasi Penyalgungan narkotika Besar juga angkanya 63.000 Nah apakah harus Kita tunggu 100.000 Apakah harus Kita tunggu 200.000 Nah tidak Karena apa Efek dari narkotika ini Akan menimbulkan Apa namanya Lost generasi Betul Nah siapa yang akan Memimpin Sumatera Barat Kedepan ketika Orang-orang Generasi muda Sumatera Barat Nah tidak ada yang Potensial lagi Malu kita dengan Pendahulu-pendahulu kita Ada Muhammad Atta Ada Sultan Syahrir Ada Emiya Ada siapa lagi Tan Malaka Banyak sekali Banyak sekali Orang-orang hebat Sumatera Barat Tapi kita lihat sekarang Mana yang muncul Padahal kita sekarang Sedang persiapan Indonesia Emas ya Pak Indonesia Emas 45 Jadi jangan Jangan Tokoh-tokoh besar Lahir di Sumatera Barat Untuk 10 tahun 20 tahun ke depan Tidak ada lagi Betul Orang-orang hebat Yang lahir di Sumatera Barat Nah itu Itu ditanamnya sekarang Nanti baru nanti Dituainya Atau dipanenya Nanti 2045 Betul Kalau sekarang sudah Mereka kena narkotika Mereka terlibat Pergolongan-pergolongan Ini bukan urusan narkotika saja Efeknya banyak ini Betul Ini kan ya Kalau orang sudah kena narkotika Itu endingnya itu apa Free sex Ya kriminalitasnya Kriminalitas Justru Mbak Clara Narkotika ini Jahatnya Kesehatan Kita dirong-rong Tapi dampak sosialnya Sangat luar biasa Jadi orang kena narkotika ini Bukan 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 sekedar sakit saja Tapi dampak sosialnya Betul Orang berpikir Hanya pengobatan saja Tidak Sosialnya Mengembalikan Trust orang kena narkotika ini Tidak segampang Membalikan telapak tangan Begitu saya Saya kena narkotika Saya kecanduan Instansi mana Lembaga mana Yang bisa percaya sama saya Jangankan instansi Jangankan lembaga Orang tua sendiri Orang tua saja Saudara Kemudian orang-orang sekitar dia Tidak akan percaya Betul Nah Trust itu tidak percaya Terus orang ini mau diapain Mau diapain Di Sumatera Barat nanti Nah Itu yang harus kita Investasi dari sekarang Investasi uang oke Tapi investasi SDM Sumber daya manusia Itu lebih jauh Lebih baik Daripada Investasi Keuangan Karena Yang membangun Sumatera Barat ke depan Ada beberapa Kota-kota Di Sumatera Barat Apa mungkin Di luar orang Sumatera Barat Yang membangun Sumatera Barat Sangat disayangkan Sangat disayangkan Nah untuk itu Pada kesempatan ini Saya mengajak semua komponen masyarakat ini Baik pemerintah Masyarakat Toko agama Toko adat Ini tanggung jawab kita Betul Untuk Mewujudkan Generasi emas 2045 Gitu Mbak Ditentukan Seperti itu Nah kemudian Kalau untuk tantangan terbesar Sendiri Apa sih Sebenarnya Penanggulangan Narkotika Di Sumatera Barat Tantangan terbesar Adalah Masih Karena ini Bisnis Narkotika Dan bisnis Bisnis yang sangat luar biasa Jadi Pebisnis-pebisnis ini Dia tidak akan memikirkan generasi muda Yang di kepala dia adalah Bagaimana Merahut keuntungan Tantangan terbesar adalah Kita melawan Unlimited budget Sementara kita Unlimited budget Mbak Clara bisa bayangkan Mereka Unlimited Banyak sekali uangnya Uangnya sangat banyak Kita Limited Seandainya saya Melaksanakan Kontrol Delivery Satu ke Satu kejahatan narkotika Dia mau terbang ke Singapura Pake SQ Kemudian kita bisa buntuti Satu ketika Dia beruah penerbangan Dengan penerbangan lainnya Sementara uang kita Tidak ada Betul Nah tantangan terbesar Memang klasik ini Tantangan terbesar Dan mengungkapan Kasus narkotika ini adalah Unlimited Melawan Limited budget Nah tapi Itu bukan menjadi alasan Kita Tidak melaksanakan tugas Tapi berbagai upaya Akan kita raksanakan Mereka Punya teknologi juga Kita juga Punya teknologi Nah mereka juga Punya teknologi Nah untuk itu Dalam pengungkapan Kasus narkotika Terutama di BNN Mungkin juga di kepolisian Lebih kepada Tekno intelligent 20% nya mungkin pakai Human intelligence Jadi itulah tantangan terbesar Antara Unlimited Melawan Unlimited Yang kedua adalah Kesedaran masyarakat Peran setelah masyarakat Masih kecil Saya lihat Di Sumatera Barat Untuk betul-betul Nah untuk ke depan Saya akan mengajak Daki Sumatera Barat Kemudian tokoh-tokoh agama Mau menyuarakan Di pertemuan-pertemuan mereka Di pengajian-pengajian Para ulama dan tokoh Masyarakat di Sumatera Barat Mau menyisipkan Mau menghimbau Anak kemenakannya Agar jauh dari Narkotika Itu kira-kira Tantangan terbesar dulu kita Jadi tantangan terbesarnya Tadi ya pertama Mungkin terkendala di Bagaimana Anggaran yang kita miliki Ya Pak Kemudian juga Sosialisasi Mungkin belum tercapai Keseluruh masyarakat Seperti itu ya Pak Nah kalau untuk Peran masyarakat sendiri Dalam mendukung Upaya BNNP Dalam memerangi Narkoba ini Pak Apakah sudah bisa Terlihat gitu Atau Seperti apa Pak Ya kalau Kalau dilihat Presentasi masih kecil lah Peran serta masyarakat Tapi kita akan Berupaya Kita akan punya Seksi Pemberdayaan masyarakat Di BNN Bagaimana Kita BNN itu Sangat terbatas Personilnya Nah untuk itu Kita tetap mengajak Kita ada pelatihan-pelatihan Komponen masyarakat Pelatihan-pelatihan Di komponen pemerintah Pelatihan-pelatihan Di komponen swasta Agar Komponen-komponen ini Berperan aktif Di masing-masing Komponennya Mungkin di masyarakat Kita undang Toko ada Toko masyarakat Untuk Belajar Untuk kita berikan informasi Tentang P4GN Kemudian lingkungan swasta Kita ajak juga Kita latih juga Kita berikan materi-materi Bagaimana Mereka Kita jadikan Agent-agent Di Di komunitasnya Masing-masing Oke Jadi kalau Hanya BNN Menyampaikan Dengan keterbatasan Penyuluh Keterbatasan Petugas Nah mungkin Melalui dunia Yang sudah digital Sekarang ini Melalui Melalui Kanal Youtube Melalui podcast Melalui Apa WA-WA group Kita berikan edukasi Kepada masyarakat Betul Jadi memang Masyarakat juga harus Menjadi perpanjang tangan BNN Seperti itu ya Kegiatannya harus masif Harus masif Tidak bisa tidak masif Tidak bisa tidak masif Karena Efek narkotika ini Bukan sekedar sakit saja Kerugian sosialnya Sangat luar biasa Bukan sekedarannya Dia bisa kena sakit Yang ditimbulkan oleh Pemakai penggunaan narkotika Tapi Dampak sosialnya Yang sangat luar biasa Yang kita Harus hadapi Oke Ya mungkin Kalau dampak sosial itu Clara cukup mengerti Karena kebetulan Skripsi Clara Membahas tentang narkoba juga Betul Dan itu memang benar Tadi Bapak bilang Terapetik komuniti Karena komunitasnya lah Yang harus kita kasih edukasi Mulai dari keluarga Pemerintahan Masyarakat sekitarnya Bagaimana Menimbulkan Kepercayaan diri lagi Sama si penggunaan narkoba Yang awalnya Memang dipandang Sebelah mata mungkin Yang dianggap aib Gitu di masyarakat Saat mereka sudah Selesai dari terapinya Dikembalikan lagi Ke masyarakat Bagaimana cara menerimanya Itulah efek sosial Yang harus mungkin kita Sampaikan gitu Ke masyarakat Bahwasannya Untuk menerima Kembali lagi Gitu kan Kalau misalkan Karena kebanyakan Mereka relapse Itu karena tidak diterima Tidak diterima Contohnya nih Saya misalnya Ada si A Direhab di tempat Rehabilitasi BNN Kemudian pulang Sampai di rumah Orang tuanya Akan berbisik Kepada suaminya Atau istri Berbisik Kepada suami Di si A sudah pulang Handphone tolong diamankan Uang belanja Tolong disimpan Betul Nah ketika si A ini dengar Apa perasaannya Oke Dia terimalah Karena orang tuanya curiga Begitu adik Saudara juga ikut ngomong Oke lah Keluarga gak percaya Berangkatlah dia ke masjid Untuk itikaf Untuk sholat Ternyata pengurus masjid bilang Hati-hati si A Sudah di masjid Amankan kota amal Akhirnya apa Sebenarnya mereka tuh Bisa sembuh Harus ada support Dan dukungan Dari masyarakat Nah sekarang Mbak Clara Bisa bayangkan Instansi mana Atau perusahaan mana Yang mau menerima Mantan pengguna narkoba Mungkin dari 100 perusahaan Saya ragu Satupun akan menerima Betul Karena begitu perusahaan itu Minta surat bersih dari Karena syarat Menerima kerja itu ya Pak Terus Saya pernah Saya di BNN Pusat Pernah di pemberdayaan masyarakat Ada satu tempat di Jakarta Selatan Yang mau menerima Para pecandu itu Itu pun usaha kuliner Di rumah Kalau gak salah itu Usaha kerupuk kulit Nah jadi pegawainya Semua pecandu Ibu itu mau menerima Tapi dari ribuan perusahaan Ada ratusan perusahaan Di Sementara Barat Perusahaan mana Ini saya tantang Di podcast ini Kalau sudah sedangkan Datang ke BNN Kalau perusahaan Anda Mau menerima Mantan-mantan pecandu Yang sudah Dinyatakan Clear dan bersih Kalau Anda mau tampung Itu program Pasca Rehab kita Oke Pasca Rehab kita Tapi saya tunggu lah ke depan Mahal perusahaan mana Yang mau menerima Untuk Pasca Rehab Di BNN Mereka galau Mereka bingung Pak saya sudah Laksanakan Rehab Terus kami ini Mau dikemanakan Betul Mereka jadi cenderung Gak punya tujuan Setelah Rehab itu Mau kemana Malah kebanyakan dari mereka Yaudah lah Perpanjang aja Masa Rehabnya Mungkin kalau dia Keluarga orang berada Orang kaya Mungkin bisa lah Cepat tertangin Ketika mereka Orang-orang yang Marjinal Orang-orang dipinggirkan Mereka mau kemana Itulah akibatnya Menurut teori Yang saya dengar 10 orang Tertangkap narkotika Biasanya 8 Relap Betul 8 kembali pakai Sebabnya apa Tidak ada Trust publik Tidak ada Trust dari Keluarga Oke Ini Pak Mungkin terakhir nih Pertanyaan Clara nih Pak Apakah ada program Pencegahan narkotika Secara khusus Yang ditargetkan kepada keluarga Karena kan tadi kita Sudah bicara bahwasannya Lingkungan sosial ini Sangat berperan nih Pak Nah gimana nih Pak Ada gak sih sebenarnya Program yang khusus Untuk keluarga Ada Kita ada namanya Program IBM Intervensi berbasis masyarakat Kita ada CEO juga Kita akan jangkau masyarakat Memberikan pemaham Kepada masyarakat Ketahanan keluarga Agar Keluarga ini kan Merupakan benteng terakhir nih Benteng terakhir dan benteng Terdepan juga sebenarnya Dalam Membentuk karakter keluarga Karakter anak Jadi orang tua Jangan sibuk mencari Nafkah materi terhadap anak Ada perlu perhatian-perhatian Orang tua Edukasi itulah kita Berikan kepada keluarga Kita ada namanya Program ketahanan keluarga Ketahanan keluarga Sehingga Berawal dari keluarga yang baik Berawal dari Perhatian keluarga terhadap Anak yang baik Akan menghasilkan Anak-anak yang baik Seperti kita-kita dulu lah Saya ini anak 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 dari Polisi Berpangkat I2 Bapak saya Pangkat terakhirnya itu I2 Ibu saya Orang tamat SR Sekolah Rakyat Kita bersaudara Ada 12 orang Hidup 9 orang Berjuang kita Survive kita dulu Bagaimana kita mengejar Cita-cita Nah Sekarang pola itu Sudah tidak ada Saya lihat di Samadera Barat Anak sudah terbuah Dengan ponsel Gadget Dulu kita betul-betul Berjuang Bagaimana kita mewujudkan Cita-cita kita Orang tua kita Memang Tidak terlalu banyak Memperhatikan kita Tapi Modal Modal yang diberikan Orang tua untuk kita Untuk mewujudkan Cita-cita itu Tinggi dulu Makanya Ya Alhamdulillah Dari orang tua Saya berpangkat I2 Saya sekarang bisa Berpangkat Brigadir General Polisi Itu Merupakan Kebanggaan Orang tua Walaupun orang tua saya Sudah tiada Nah itu yang harus Ketahanan keluarga Itulah yang harus kita Bentuk Dari sejak dini Untuk Anak-anak yang Akan meneruskan 2045 nanti Gerasi Gerasi emas Betul Karena semuanya dari Keluarga ya Pak Edukasi Pertama itu Madrasa pertama Ada di keluarga Ada di keluarga Karena kebanyakan juga Yang Clara temui Pecandu narkoba itu Kalau ditanya Kenapa sih Maka narkoba Karena gak diperhatikan Orang tua Tidak diperhatikan Alasannya pasti selalu Seperti itu Orang berasa dulu Kenapa ada Bakaian narkoba Berkornhome Tidak juga Karena orang tua Mulai apatis Sibuk dengan Dunianya sendiri Sibuk dengan Sosialitas sendiri Misalnya Bapak sibuk bekerja Oh anak Dikasih uang Dikasih Fasilitasnya dikasih Tapi tidak diperhatikan Pergaulannya Tidak diperhatikan Pergaulannya Makanya saya bilang tadi Ending dari narkotika Ini bukan sekedar Sakit saja Tapi endingnya adalah Perlaku sosial Untuk generasi muda Ending terakhir adalah Free sek Atau sek bebas Kita bayangkan Sumatera Barat yang Adat bersandi syarak Syarak bersandi kitabullah Hancur Akhlak Dari generasi muda Sumatera Barat Yang Adat istiadanya Cukup kokoh Dengan Ada narkotika ini Akan bisa Tidak terpakai Betul Karena Sekali lagi Saya sampaikan Bahwa Sepuluh orang Penyalahguna narkotika Delapan orang Pernah melakukan Free sek Itu teorinya begitu Hasil penelitian seperti itu Mbak Clara bisa bayangkan Yang kita Yang Negeri agamis Rambi Bekah ini Yang Adat bersandi Syarak-syarak bersandi kitabullah Ada kondisi seperti itu Miris sekali Miris sekali Kalau Orang tua Toko masyarakat Toko adat Dan Semua stakeholder Tutup mata Dengan Maranya narkotika Di Sumatera Barat Anda Akan bertanggung jawab Di hadapan Allah Nanti Mungkin itu Terakhir saya Oke Jadi tribunus Itulah tadi Perbincangan kita Seputar bagaimana Mungkin program-program BNN Terus strategi-strateginya Juga Dalam Mengatasi Peredaran gelap Narkotika di Sumatera Barat Sangat banyak sekali Kasus-kasus Yang mungkin saat ini Ada di Sumatera Barat Karena juga Semakin maraknya Perkembangan teknologi Akses juga Yang semakin mudah Kemudian juga Mungkin masyarakat Yang masih belum tercapai Edukasinya ya Pak Betul Oke Mungkin untuk terakhir Pak Silahkan closing statementnya Narkotika Tidak memandang Strata sosial Siapapun bisa Kena Kasus narkotika Entah itu dia TNI Entah itu dia polisi Entah itu masyarakat Guru Pemirsa Pemerintah Bubu rumah tangga Anak sekolah Mahasiswa Narkotika Tidak memandang Strata itu Jika Anda Tidak mampu Memilah dan memilih Pergaulan Anda bisa terjerat Untuk itu Anda harus hati-hati Waspadalah Oke Jadi tribuners Narkotika itu Tidak memandang Strata apapun Jadi sebenarnya Kita yang harus hati-hati Kita yang harus Menjaga diri Dan keluarga kita Seperti itu ya Pak Oke Semoga kita semua Terjauhlah dari Yang namanya Narkotika ya Tribuners Jaga diri kita Jaga keluarga kita Dan orang-orang terdekat kita Dan jangan lupa Untuk Jangan takut lapor Ke BNN Apabila ada indikasi Mungkin penggunaan Narkotika Di sekitar kalian Tribuners Sekian untuk Perbincangan kita hari ini Semoga kita akan Bertemu di lain Kesempatan Dengan tema-tema yang Sangat menarik Tentunya bersama saya Clara Amanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton